Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dalam renungan dan doa malam GKC Joglu. Mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan yang kita dasarkan dari Markus 12 ayat 43 demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jana miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Umat yang terkasih, memberi atau berbagi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Kadangkala kita berhitung, kalau aku memberi terus nanti bagaimana? Siapa yang akan menolong aku jika nanti kekurangan? Ada banyak pertimbangan yang seringkali orang sampaikan sebelum ia memberi. Sebenarnya memberi dan berbagi itu persoalan hati. Jika hati tulus, maka kita bisa melakukannya meskipun pemberian kita itu bukan sesuatu yang besar. Pemberian yang sederhana dan tulus itu sangat membahagiakan orang yang menerimanya. Ketika ada seorang janda yang memberi persembahan dengan nilai yang kecil, banyak orang melihat dan mungkin juga mereka memberi komentar yang negatif. Saat Yesus mendengar hal itu, ia berkata kepada para murid, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Bisa jadi setelah mempersembahkan uangnya, janda itu tidak tahu harus hidup dengan apa. Di sini kita dapat melihat bahwa memberi itu butuh ketulusan dan kepercayaan, yakin pada pemeliharaan Tuhan. Bahwa dalam kita memberi atau berbagi, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Sebab siapa yang suka memberi, dia pun juga akan menerima. Saudara yang terkasih, jika hari ini kita bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita, mari sedapat-dapatnya jangan kita tolak. Mari kita menolongnya sesuai dengan kemampuan kita. Pertolongan itu tidak selalu berupa materi, tetapi semangat, dorongan, dan doa dapat menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang dapat kita berikan kepada orang yang memerlukan. Saudara, mari kita jangan merasa rugi ketika memberi. Percayalah, Tuhan akan memelihara hidup kita sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa, dan di akhir doa, Bapak, Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah, Bapak kami yang mengakasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur kami. Kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sakit dan memerlukan pertolongan. Kiranya kau berkenan untuk menolong mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi setiap kami, agar dimampukan untuk dapat selalu percaya bahwa engkau memelihara kehidupan kami. Sehingga dengan demikian, Tuhan, kami juga punya kerelaan di dalam memberi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tinggal di panti-panti terpisah jauh dari keluarga. Kiranya engkau juga berkenan untuk memberikan sukacita dan kehangatan cinta kasih kepada mereka. Demikian pula, Bapak, kami berdoa bagi para publik figur negeri kami. Kiranya mereka kau berikan hikmat, agar setiap tutur kata, segala apa yang dilakukan mereka dapat menjadi contoh bagi masyarakat, contoh yang baik. Bapak di sorga, inilah seru dan doa kami. Kiranya engkau berkenan untuk memberkati kami semua. Terjadilah Tuhan apa yang menurutkan dakmu baik bagi kami. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.